Intro Media Vietnam sebut Timnas Indonesia U16 akan lolos ke Piala Dunia U17 2023 Intro Media Vietnam sebut Timnas Indonesia U16 akan lolos ke Piala Dunia U17 2023 Itu mereka tulis setelah tim Aswan Bima Sakti menjuarai Piala FF U16 2022 Intro Bima Sakti langsung mengalihkan perhatian untuk kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada 1 hingga 9 Oktober 2022 Usai menjuarai Piala FF U16 2022 Piala Asia U17 memang menjadi jalan untuk manggung di Piala Dunia U17 di tahun yang sama Media Vietnam, Soha VN turut memberitahukan hal ini Mereka menulis setelah berhasil menjadi juara Piala FF U16 2022 Timnas Indonesia langsung berambisi untuk lolos ke Piala Dunia U17 2023 Dengan sekelompok pemain kelahiran 2006 dan 2007 Media Vietnam, Soha VN menuliskan seperti itu tidak lepas dari komentar Bima Sakti Setelah memastikan gelar juara Piala FF U16 2022 Intro Sesuai rencana training camp, Timnas Indonesia U16 akan tetap di Yogyakarta Indonesia akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U17 2023 Dimana mereka akan menghadapi Malaysia, Palestina, Uni Emirat Arab, dan Guam Sampai saat ini, tempat pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 2023 belum ditentukan oleh PSSI Untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 2023 di Peru Timnas Indonesia U16 harus lolos ke Piala Asia U17 2023 Dan mencapai semifinal Karena semifinal Piala Asia U17 2023 otomatis lolos ke Piala Dunia U17 2023 Secara historis, Timnas Indonesia belum pernah meraih tiket Piala Dunia U17 Satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 adalah Thailand pada tahun 1997 Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 2023 Terima kasih telah menonton!